Intro Pemirsa terima kasih Pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Jejaran direksi wan seluruh karyawan Bankalsel memperingati momen bersejarah detik-detik proklamasi keberdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Dengan menggelar upacara di halaman samping kantor Bankalsel Pusat Menariknya bubuhan peserta upacara kompak mengenakan pakaian pejuang Jejaran direksi wan seluruh karyawan Bankalimantan Selatan memperingati momen bersejarah detik-detik proklamasi keberdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dengan menggelar upacara di halaman samping kantor Bankalimantan Selatan Pusat Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah Bayisukan Sabtu 17 Agustus 2019 berindak selaku inspektur upacara Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan Agus Sabarudin Sedangkan bubuhan peserta secara kompak mengenakan pakaian pejuang Pengibaran bendera yang dilakukan oleh tiga orang sekurti Bank Kalimantan Selatan ini pun berjalan penuh hitmatuan lancar Pengibaran bendera yang dilakukan oleh tiga orang sekurti Bank Kalimantan Selatan Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Dalam kesempatan ini Bank Kalimantan Selatan menyeluruhkan modal barakah kepada ikatan pesantren Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 30 juta rupiah Komisaris Utama Bank Kalimantan Selatan Ari Bastari W.Takoni Prima TV menyatakan Dengan mengenakan atribut ini maka mengingatkan bagaimana pejuang bubuhan pahlawan Agar peserta upacara mampu menanamkan nilai-nilai kepahlawanan Ya mungkin kita akan terus menanamkan nilai-nilai kepahlawanan Mungkin konsep yang berbeda-beda Tahun ini mungkin konsep kemerdekaan dengan Karena kita tidak pernah tahu ya dulu seperti apa Tapi kita lihat atribut-atribut ini adalah perjuangan Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menghayati Pengorbanan para pahlawan dalam rangka merebut kemerdekaan Republik Indonesia Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 Merdeka! Sementara itu Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan Agus Sabarudin Mengingatkan kepada seluruh keluarga besar Bank Kalimantan Selatan Melalui momentum hari kemerdekaan ini Untuk terus meningkatkan kompetensi agar Bank Kalimantan Selatan Kebanggaan Orang Banwa ini Bisa bersaing dengan bank-bank lainnya Jadi kami sebagai Bank Pembangunan Daerah Tentunya ingin berperan untuk mendukung program-program Yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, daerah maupun pemerintah pusat Oleh karena itu dalam program SDM Unggul Indonesia Maju ini Kami juga melakukan hal yang sama di Bank Kalimantan Selatan Jadi kami sedang terus meningkatkan kapasitas, kemampuan, keilmuan Dari seluruh karyawan Bank Kalimantan Selatan Dan juga kami terus meningkatkan upaya-upaya kita untuk bisa bersaing Di era disruption dan di era banking 4.0 ini Usai upacara dilanjutkan dengan pawai karnaval Yang diikuti seluruh jajaran direksi wan karyawan Bank Kalimantan Selatan Peserta karnaval menaiki sepeda ontel wan berjalan kaki Dengan menggunakan pakaian khas daerah Wan kostum pejuang melewati jalan lambung Mangkurat Menuju jalan kertak baru Tembus ke jalan simpang telawang wan kembali Ke halaman samping Bank Kalimantan Selatan Terima kasih